bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi untuk semua terima kasih telah berkunjung ke channel youtube saya yaitu lili susanti di video kali ini saya akan melanjutkan kembali mengerjakan contoh soal perusahaan dagang ini adalah video bagian terakhir sebelum saya membuat report terkait neraca saldo akhir di video sebelumnya saya sudah meng-input sampai dengan transaksi tanggal 21 nah di soal ini terakhir adalah menyusun neraca saldo sebelum penyesuaian jadi saya menyelesaikan sampai dengan neraca saldo sebelum penyesuaian atau trial balance sekarang saya akan mencoba melanjutkan transaksi tanggal 24 Oktober untuk melihat video sebelumnya bisa dibaca di deskripsi video di sini kita menggunakan metode periodik tanggal 24 Oktober di beli persediaan barang dagang kulkas tipe 190 DS dari PT Enggal Jaya sebesar 21.500.000 dengan syarat pembayaran 2 per 10 dan per 30 karena ini pembelian secara kredit dicatat di purchase dan enter purchase saja karena metode kita adalah periodik maka layout yang kita gunakan adalah layout service pilih nama customer suppliernya karena dibeli ya pilih suppliernya lalu kita tulis nomor buktinya tanggalnya tanggalnya diubah tanggal 24 lalu deskripsi kita buat aja keterangan disini karena menggunakan metode periodik maka akunnya adalah pembelian nilainya adalah 21.500.000 kalau udah record lanjut lagi tanggal 25 Oktober dimana dijual persediaan barang dagang kulkas tipe 190 DS kepada PD Laris Manis sebesar 27.500.000 dengan syarat 2 per 10 dan per 30 intinya ini adalah penjualan secara kredit dicatat di sales dan enter sales pilih nama customernya terlebih dahulu lalu terminnya diganti menjadi 2 per 10 dan per 30 lalu tanggalnya diubah jadi tanggal 25 kita buat kemudian keterangannya kita ubah disini menggunakan metode periodik jadi layoutnya adalah service kalau udah simpan lanjut lagi 26 Oktober dibayar pelunasan utang dagang kepada PT Tunggal Jaya oke kita pelunasannya klik purchase dan pay bill pilih suppliernya PT Tunggal Jaya ya oke lalu kita buat PT Tunggal Jaya G1231 yang ini oke ini Tunggal Jaya ini Tunggal Jaya kita lihat hal mkanya 21.500.000 oke lalu kita tulis nomor ininya nomor ininya nomor ininya BKK BKK 107 tanggalnya adalah 26 kemudian nilainya adalah 21.500.000 ini melunasinnya tanggal 25 ya yang G1231 yang ini kita bisa buat G1231 oke kalau udah record lanjut dibayar gaji pegawai untuk bulan Oktober yaitu 8.500.000 di clickbanking spend money tanggal 31 nilainya adalah 8.500.000 pembayaran gaji oke menggunakan akun beban gaji dan record lanjut transaksi yang terakhir ini adalah dijual persediaan barang dagang kulkas tipe 165MG kepada PD laris manis sebesar 28.000.000 dengan syarat 2 per 10 dan per 30 artinya ini adalah penjualan secara kredit dicatat di menu sales dan enter sales kita pilih nama customer nya terminnya diubah dulu kemudian ini adalah tanggalnya 31 kita buat keterangannya ke akun penjualan dan 28.000.000 oke sudah selesai kita simpan sekarang kita buat report neraca saldo akhir kalau di versi manual setelah kita buat jurnal kita buat buku besar lalu membuat neraca saldo akhir nah sekarang kita menggunakan komputer cukup membuat jurnal dan sudah bisa membuat neraca saldo akhir nah ini dia sebentar ini ada kesalahan terkait mencatat tadi jurnal pengeluaran kasnya kita ubah dulu yang ini tadi adalah 21.500.000 oke kita ubah dulu di buku besarnya kita cek yang ini ya sebentar kita cek dulu jurnal ulang oke udah sekarang kita pastikan lagi nilai neraca saldo akhir oke karena kita sudah menggunakan rumus pastinya sudah linknya udah jalan sekarang kita pastikan jawabannya nah untuk kasnya sudah sesuai sama tuh 28.692.000 oke kita kecilkan tampilannya tuh jadi versi manual dan versi komputer pastinya harusnya jawabannya sama jadi ini versi manual yang sudah kita kerjakan dan ini adalah versi komputer jadi ini adalah jawaban versi manual ada di deskripsi video cara mengerjakannya tadi diperbaiki adalah jurnal pengeluaran kasnya karena transaksi ini makanya adalah 21.500.000 oke ini adalah jawaban versi komputernya dan ini adalah versi manualnya untuk menyimpannya tinggal send to pdf tinggal disimpan naraca saldo akhir ini tebut namanya oke sudah jadi kalau mau melihat data customer supplier sini ini customer nilai hutang customer ini dia totalnya jadi kalau sudah melihat nilai hutang dagang tadi dari mana saja sudah seperti ini maka kalau melihat nilai hutang dagang juga sama caranya tinggal klik purchase lalu rekonsiliasi summary tinggal display saja nanti angkanya dibandingkan dengan yang ada di hutang dagang ini 61 juta dan ini 61 juta terdiri dari PT Enggal Jaya ada 21.500.000 PT Global Electronic 22.700.000 PT Tunggal Jaya 16.800.000 jadi baik manual maupun komputer jawabannya sama disini kita menggunakan metode periodik untuk melihat kembali tadi neraca saldo tinggal di display trial balance yang Oktober ini dia angkanya sama lalu untuk melihat kalau manual itu kan ada jurnal diposting di buku besar dan neraca saldo nah kalau di komputer cukup kita input transaksi disini nanti dari transaksi ini akan bisa langsung ke neraca saldo tanpa memposting jurnal tapi kalau misalnya melihat jurnal mau lihat buku besar tanpa membuat buku besar kalau misalnya mau lihat buku besar bisa lihat account transaksi equal lihat disini ini seperti tampilan buku besar bisa dilihat dari mana saja misalnya cash cash di bank cash in bank ini dari mana saja transaksinya nah sama seperti jurnal yang bagian ininya detailnya tapi disini kan kita berdasarkan rekapitulasi kalau ini kan sudah sistem jadi bisa dilihat hasil akhirnya jadi kalau ini buku besar ini juga bisa dibuat reportnya kalau mau dibikin report tinggal send to pdf saja begitu juga tadi report terkait daftar saldo pihutang juga bisa di report ini ini resivable ini pihutang kalau hutang itu yang ini dipurchase rekonsiasi summary ini juga bisa disimpan file-nya oke demikian video kita kali ini telah menyelesaikan soal PDK Runia Jaya dikerjakan di komputer akutansi menggunakan aplikasi absc accounting atau myop accounting sampai dengan neraca saldo akhir terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi selamat menikmati